Halo Halo semua saya sekarang berada di kebun sawit ya seperti yang kamu lihat ya seperti yang kamu lihat di sini ini adalah buah durian-buah durian nih tidak lah ini adalah buah sawit baru saya tadi dipanen ya lumayan juga berat dia sekarang harga sawit mahaloh sayang kalau tidak tubak sawit kalau ada sawit sekarang kalau di kampung sini di area segut mencecah hampir satu ribu pertan ya kalau di sini 960 60 lebih begitu ya so kalau yang ini sebab saya selalu buat anggaran juga kalau sob ini tidak juga berat betul keseluruhan kalau saya punya sendiri saya punya sawit sendiri kalau saya buat pengiraan sebab tidaklah berat hanya sekitar kalau 107 pokok 107 buah tandan baru satu tan 200 something begitu so saya dapat saya mendapati bahwa purata berat yang ya purata berat semua kalau saya punya sendiri sawit as 11 sekitar 11 kilo lebih sehingga 12 kilo lebih itu average dia punya anggaran saja ya belum tahu lagi kalau sesuatu kita angkat tapi itu saya anggar saja semua semua melalui anggaran yang kita boleh pilih yang kita dapat kita boleh target sudah kita tidak perlu lagi terkejar betul dia punya berapa banyak yang kita kasih keluar hanya kita target contohnya kalau kalau di estate ada juga yang dia saya punya target kan buah sawit sekitar 50 50 tandan satu tan sudah tapi kalau saya sekitar 86 baru satu tan ya bayangkan tidaklah berat sangat hanya 12 11 hingga 12 kilo ya purata dia semua oke ya seperti yang secapai tadi ini ini ada yang taran besar so ini ini boleh bolehlah kalau kita timbangkan mungkin ah ya ya dikurang ini ada berat juga ada lebih kurang dia berat sawit berat ini tandan mungkin 10 kilo lebih lah gitu oke Oke jom mari kita melihat lagi ini sebenarnya ada tadi Anu tukang tumbak di tempat kami ya kami hanya gaji saja ya minta tolong tumbak di sini ya sebab ini kawasan ini bukan saya punya ini nenek saya punya so ya saya minta tolonglah dengan orang di kemarin kita melihat ah tandan seterusnya ini lagi ah sini ada dia saya kata tadi orang sini cakap yang tumbak ini sawit sekitar 100 150 jadi saya kira sejak purata dia punya berat semua darab dengan 11 kilo ada lebih kurang satu tan 600 lebih begitu ya satu ratus eh 150 tandan baru satu tan lebih setan 600 sekitar begitulah oke dan ya sebenarnya saya sedang mencari dimana itu orang letak yang lain sebab kalau kamu suruh orang kamu perlu juga ya kamu suruh orang kamu perlu perlu juga semak kembali jangan hanya suruh orang saja baru kamu tidak tengok kembali itu sawit itu adakah dia betul-betul diorang kira ataupun tidak sebab kadang-kadang ada juga yang orang bilang mengular ada juga yang 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 kalau kita tidak kira kembali kita senang kena buyuk juga so mesti kiralah ya supaya kita pun puas hati dan jurang pun rasa macam puas hati juga oke kita tengok ada tiga tempat tadi oke oke agak lumayan juga berat ini agak lumayan juga agak lumayan juga berat ini jadi sayang lah kalau ada di tempat kamu begini ada biji perlu dipungut sebab biji itu biji sawit itu sangat bernilai jika dibiarkan di apa itu di tempat di tempat itu kelepas sawit ya sangat rugi kalau tidak dipungut oke ini lagi so dan tadi orang sudah siap tombak dan teruslah kami bayar kasih lunas galanya oke inilah kawasan di tempat ini saya ya ini sekarang tinggi-tinggi sudah sawit ya oke tinggi-tinggi sudah so di kebun ini mesti ada jalan punya kalau tidak ada jalan macam mana kita mau kasih stamping buah ataupun letak buah itu kan supaya senang kereta masuk oke memang jalan itu mesti diatur ada kebun pun kalau kita tidak atur jalan memang susah oke kalau betul saya cakap setuju katakan setuju kalau tidak betul katakan tidak setuju alright oke ini lagi kita tengok dia oke di sini sudah kecil-kecil sudah buahnya ya kecil-kecil sudah oke tidak apalah sop ini pun kalau kita kasih total semua memang memang lumayan juga oke oke seperti ini kalau tidak dipungut memang sangat rugi sebab sekarang ini harga sawit meletup mah jangan kasih biar jangan kasih lama-lama punya paling kalau kita ada kenderaan sendiri angkat terus jangan biarkan ia bermalam 3 hari 2 hari memang rugi berat itu rugi oke di sini juga oke 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 ini lah sekitar kebun begini ada juga luas bolehlah luas-luas kawasan ini sekitar juga susah betul mau ini mau tumbak sawit kan begitulah cerita pada hari ini channel ini berjalan-jalan di kebun sawit sambil saya merauh ya saya mau pastikan bahwa yang tadi yang kami upah orang yang tumbak di sini betul-betul melakukan tugas mereka dengan baik atau tidak so ini perlu jika kalian ada pekerja perlu tengok juga apakah mereka lakukan dengan baik atau tidak sebab itu juga boleh mengundang kepada kerugian kepada pemilik tempat ini tempat kita sendirilah yang kebun kita so mesti kita recheck kembalilah kita recheck apa yang mereka sudah kira macam tadi kan ini adalah cerita saya mau ceritakan tadi time itu pekerja itu datang dirumah dan dia katakan 160 sudah tandan yang diorang kasih keluar yang diorang tumbak sekali saya tidak puasa saya tengok balik saya kira balik mana ada sampai 160 89 tandan saja ini macam kalau tidak di cek kembali itulah masalah dia kalau kau tidak cek memang kalau karena lagi yang kau minta tolong itu ada tipu sikit kau yang akan nak punya mesti tengok tengok dan kira balik ya better lah untuk supaya kau tidak rugi kau punya company tidak rugi ok sekian itu saja perkongsian dari saya saya harap video ini sangat berguna dan iyalah apa ini memberikan inspirasi ataupun motivasi sedikit-sedikit lah apa yang kamu dapat dalam video ini dan kalau kamu ada rasa macam yang perlu kamu katakan kongsikan silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe juga jangan lupa itu terima kasih ok bye-bye bye-bye selamat menikmati terima kasih